Ketika melakukan cek tekanan darah, akan ada dua angka yang tertera, yaitu sistolik di bagian atas dan diastolik di bagian bawah. Sistolik adalah tekanan yang dihasilkan ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah ke pembuluh arteri. Saat ini terjadi, darah akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung beristirahat. Saat ini, jantung akan mendapatkan darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Punya tekanan darah normal menandakan bahwa jantung mampu memberikan suple darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke semua organ tubuh dengan baik. Jika tidak, maka menandakan bahwa jantung bekerja terlalu keras atau bahkan melambat. Nah, banyak orang yang melakukan cek tekanan darah dan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, namun dibiarkan terus-menerus dan lama-lama, itu bisa menyebabkan penebalan pembuluh darah, bahkan masalah komplikasi pada organ tubuh lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, meningkatkan resiko serangan jantung. Nah, kita tahu sendiri tekanan darah tinggi akan meningkatkan penebalan pembuluh darah arteri, bahkan bisa melemahkan pembuluh darah tersebut dan mempersempit pembuluh darah arteri dari jantung. Nah, jika terdapat endapan ataupun plak akibat kolesterol tinggi ataupun zat-zat kimia lain, itu bisa mempersempit pembuluh darah terutama di area jantung yang saat mengalami sumbatan ataupun melemah pembuluh darahnya akan meningkatkan resiko serangan jantung pada penderita hipertensi. Yang kedua, resiko struk pada otak. Peningkatan tekanan darah tinggi ditambah plak maupun sumbatan-sumbatan dan aliran darah yang mengental, itu bisa meningkatkan resiko sumbatan pada area pembuluh darah di otak dan meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah di bagian otak yang menyebabkan kondisi TIA, Transient Ischemic Attack ataupun yang paling parah jika sudah pecah akan meningkatkan resiko struk pada penderita hipertensi. Yang ketiga, resiko gagal jantung. Nah, ketika pembuluh darah arteri mengeras atau menyempit, maka jantung akan bekerja lebih keras lagi untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Peningkatan beban kerja ini dapat menyebabkan jantung menjadi lebih besar ukurannya dan jika lama-lama terjadi bisa menyebabkan kegagalan jantung memasok darah ke organ-organ sekitar tubuh. Yang keempat, nyeri dada atau angina. Angina sering terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup untuk dipompah ke seluruh tubuh. Ketika penderita tekanan darah tinggi melakukan aktivitas yang berat seperti berlari, naik tangga, berolahraga. Angina ini dapat menyebabkan tekanan, remasan, nyeri, dan rasa tidak nyaman di area dada. Ini yang paling sering menjadi pertanda dari serangan jantung. Yang kelima, kerusakan ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dari seluruh tubuh, di mana membantu membuang racun-racun pada tubuh Anda. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah arteri di sekitar ginjal akibat tekanan yang terlalu tinggi. Ini dapat mengurangi kemampuan ginjal untuk melakukan penyaringan racun pada tubuh. Yang paling buruk jika terus-menerus terjadi akan menyebabkan pembengkakan ginjal bahkan kerusakan arteri di sana sehingga meningkatkan resiko kerusakan ginjal atau bahkan gagal ginjal. Yang keenam, mata atau penurunan fungsi penglihatan. Mata itu memiliki pembuluh darah maupun saraf yang kecil-kecil, di mana ketika tekanan darah tinggi dibiarkan terus-menerus, maka bisa meningkatkan resiko ketegangan bahkan kerusakan pada pembuluh darah maupun saraf di area mata. Apalagi jika adanya endapan maupun sumbatan di area pembuluh darah mata, maka bisa meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah di sana dan meningkatkan resiko kebutaan. Yang ketujuh, disfungsi seksua. Yup, tekanan darah tinggi dapat menghambat darah menuju area Mr. P sehingga meningkatkan resiko disfungsi pada berdirinya Mr. P pria. Tidak hanya pria, pada wanita tekanan darah tinggi juga menyebabkan penurunan aliran darah ke Mrs. V yang bisa menurunkan keinginan untuk bercinta, kekeringan pada area Mrs. V atau bahkan kesulitan untuk mencapai orgasme. Yang kedelapan, resiko penyakit arteri perifer atau PAD. PAD terjadi ketika pembuluh arteri di area kaki, lengan, perut, atau kepala menyempit dan menyebabkan rasa sakit, keram, maupun kelelahan. Gejalanya yang paling sering adalah terasa keram di sekujur otot tubuh atau nyeri yang tidak jelas asalnya. Jika teman-teman sering ngerasain keram, terutama di area kaki maupun tangan dan punya resiko hipertensi, maka segera konsultasikan ke dokter. Nah selain itu, kalian harus memperhatikan gejala krisis hipertensi atau kondisi kegawat daruratan saat memiliki tekanan darah tinggi harus segera dibawa ke UGD. Seseorang akan mengalami krisis hipertensi ketika tekanan darah meningkat di atas 180 per 120 mmHg dengan cepat. Gejalanya meliputi penglihatan kabur, berkunang-kunang, atau tiba-tiba buta mendadak, pusing, mual, muntah, sakit kepala parah, mimisan, sesak nafas, ketidaknyamanan, bahkan terasa nyeri di dada, dan perasaan cemas, berkeringat, dan merasa ada hal yang tidak beres pada tubuh. Jika teman-teman merasakan itu semua dan ada riwayat tekanan darah tinggi, maka jangan dibiarkan dan jangan ragu-ragu langsung diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut terhadap tekanan darah tingginya. Disarankan untuk rajin-rajin mengecek tekanan darah di tenaga kesehatan terdekat ya. Jika memang sudah ada resiko hipertensi, di mana tekanan darah di atas 140 per 90, maka segeralah untuk mendapatkan pertolongan maupun pengobatan lebih lanjut agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan pada tubuh. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!